Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman podcast aksi nyata dari kamu untuk Indonesia Seperti biasa ketemu lagi bareng gue Herjuna Syaputra Di jam 4 sore kurang lebih 30 menit ke depan kita bakal ngobrol bersama narasumber kita Dengan tema bahasan yang tiap harinya tentunya beda-beda Menyesir dari banyak sudut Mulai dari sosial, ekonomi, politik, hobi, musik, sampai film juga pernah kita bahas disini Dan banyak hal yang pengen kita coba bawa ke meja ini Biar teman-teman tiap harinya punya insight yang baru Punya perspektif yang baru terkait kita semua dalam kehidupan berbangsa dan bener-bener gara Dan kali ini tentunya topiknya sangat relate dengan obrolan yang mirip-mirip sebelumnya Tapi kita bahas lagi dengan sudut pandang yang berbeda seperti itu Nah tapi sebelumnya salamat senyata dari kamu untuk Indonesia Dan kita seperti biasa ber-live atau bersiaran di banyak platform Ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, ada juga Youtube-nya Partai Perindo Partai Perindo, RCTI Plus, juga ada Okezon, Sindonews, inews.id Dan juga tadi yang aku sebutin juga ada di website-nya Partai Perindo Jadi tinggal dipilih aja kurang lebih ada sekitar 10 platform Nah untuk teman-teman juga yang memberikan hari ini Untuk yang nonton juga bisa ikut sedikit fortune cookie Kita bisa ikut peruntungan 300 ribu rupiah di tahun kelinci air ini Bener kan ya, kita kan baru imlek kemarin Ada 3 voucher masing-masing senilai 100 ribu rupiah yang bakal dibagikan untuk beberapa pemenang Tapi jangan lupa untuk follow dulu Instagramnya Partai Perindo Nah tema kita hari ini adalah Politik di era digital bergantung kepada peran dan suara milenial Karena kita tahu bahwa 2024 sebentar lagi Februari exactly A year from now ya Setahun lagi kita akan melaksanakan yang namanya pemilu Oke 14 Februari, I'm not mistaken Nah ini banyak yang kita tahu anak muda Salah satu yang pasarnya luar biasa Bahkan lebih dari setengah itu adalah milenial dan nantinya zilenial yang akan menjadi pemiliin Nah kalau bicara mengenai milenial, anak-anak muda Perannya di dunia politik khususnya terkait dengan 2024 Kita akan mencoba menganalisanya dari sudut pandang komunikasi politik Sudah hadir bersama Juno sore ini Ada seorang dosen dan juga analisis komunikasi politik Langsung saja kita sapa Saya panggilnya Mas Alvin aja Silvanus Alvin S.I.K.M.A Selamat sore Mas Alvin Sore Mas Juno Apa kabar? Rapi sekali ya Mentang-mentang kita mau ngomongin politik harus rambutnya rapi Sleek Aduh, berapa lama membuat rambut itu? Oh ini dari subuh ya? Oh dari subuh, pantesan makanya Mas Alvin apa kabar? Sehat ya? Puji Tuhan Mas Juno juga sehat ya? Alhamdulillah sehat tentunya dan kita tahu bahwa akhir-akhir ini Jakarta macet, hujan Betul Harus jaga kesehatan Benar, yang penting wajah harus kinclong seperti Mas Juno nih ya Itu skincernya tolong boleh dikasih Mas Alvin Mas Alvin, kita bicara politik ini luar biasa loh Kalau minggu ini aja tuh dinamikanya Ada yang bilang kemarin Rabu Pon Tapi ternyata gak jadi ya Mas Alvin ya? Ada yang bilang juga nanti buat Kamis Pahing Kamis Pahing, Jumat Kliwon Beberapa juga udah dipanggil ya ke istana Tapi kalau yang pas di istana dibilang Enggak kok cuma bicara beras, bicara telur gitu-gitu ya Tapi ya Makan atau gak ya? Nah ini serunya karena memang 2023 ini kan Jembatannya menuju 2024 Dan ini kita anak muda harus banyak tahu Biar nanti kita juga memilih juga dengan logik ya Dengan memang sesuai dengan ya yang kita mau Dan perlu banget untuk tahu Nah kalau tema hari ini Mas Alvin Tapi sebelum ke tema ya Soal politik dan milenial Menarik, Mas Alvin ini adalah seorang dosen juga Betul, betul Sempat jadi jurnalis juga Benar Aduh mantul banget Nah kalau bicara pendidikan Boleh kenalan gak? Mas Alvin backgroundnya seperti apa? Mas Alvin Sekarang dosen dimana? Ngajar dimana? Ya Saya ini merupakan dosen di Universitas Multimedia Nusantara Dulu itu juga saya merupakan lulusan dari UMN Lulusan UMN di Garing Serpong ini Kemudian saya jadi Karir pertama saya itu jadi wartawan di Lipotandem.com Kemudian disitu Sebelumnya di wilayah kampus ya Di lingkup kampus itu saya ketemu dengan banyak dosen yang Salah satunya ada dosen yang pernah menjadi Pernah jadi repel di Sindo Koran Sindo saat itu Dia memperkenalkan saya kepada politik pertama kali Apa itu politik saya buta dulu Saya cuma baca komik pokoknya Sampai SMA baca komik doang itu Sama dong kita Kemudian karena Pak Ambang ini Saya jadi tahu politik Kemudian saya juga pernah dapat satu dosen yang Anak pejuang Cucu pejuang Dari pejuang nasional Dia juga memperkenalkan tentang politik dan dunia jurnalis Jadi saya turun Mau mencoba jadi wartawan Kemudian di dunia wartawan itu Saya sampai Dan juga masuk ke dalam lingkup wartawan politik Di DPR Partai sampai ke istana terakhir Nah jadi saya sudah melewati yang namanya Pilgub DKI Kemudian Pilgub DKI itu Dua kali seingat saya Dan juga Pilpres Pilpres yang ketika pemerintahan Jokowi JK Nah singkat cerita Sempat dapat kesempatan Entah gimana namanya berkat Tuhan ya Tiba-tiba Pak JK nawarin Alvin kok mau sekolah Saya bilang kalau sekolah Saya nggak ada uang pak Ya nanti saya rekomendasi Alvin Ya sudah akhirnya Lagi makan Tequan Saya masih ingat banget Aduh Tequan itu favorit saya loh Itu dia jangan-jangan Tequan membawa keberuntungan di kelinci air ini Jadi ketika lagi makan Tequan Saya masih ingat suapan kedua Itu yang disiapkan Pak JK Dan waktu itu lagi paskah Saya habis ibadah Dipanggil sama Pak JK ke lapangan golf Disitu saya dikasih tanda tangan Dan pesan Pak JK cuma satu Lulus kau pulang Jadi disitu saya ambil studi ke University of Leicester Itu di Inggris Apa namanya ya It's a blessing From that gitu ya From that moment gitu Jadi hingga saya kemari Dan memang salah satu yang Pengen saya berikan adalah Efek dominonya itu di pendidikan Dan ketertarikan di politik ya Berarti pendidikan akan politik Ini beautiful story ya Karena gimana I mean turning pointnya Bahwa hidup tuh kadang kita gak bisa menduga ya Ya out of nowhere gitu Banyak blessing ya But the thing is I believe bahwa Being kind you know I mean working hard Yeah Persistence ya Itu somehow akan membuat Ya nantinya akan ada hal-hal yang Baik mengikuti ya It's a long term investment Iya Itu sih Wow Dan sekarang mengajar Iya di WMN Oke What is the best thing about being Apa kita bilang lecture Atau teacher Looking at your student gitu From yang tadinya Mungkin anda gak ngerti Mungkin anak ini Saya bilang temen lah Temen ini kita gak ngerti Belum mengerti apa yang dimaksud Seketika apa yang kita sampaikan itu Membawa sebuah inspirasi Nah Inspirasi itu loh yang Sebenernya tuh Bukan soal materi Ya memang Saya gak mau munafik gitu ya Materi juga kita membutuhkan Tapi Ketika kita bisa melihat Mereka ada spark Berdasarkan apa yang kita sampaikan Itu menjadi satu hal yang Turning point buat kita Dan juga itu blessing juga buat kita sih Sebenernya So you really enjoy Iya really enjoy The impactnya gitu kan A lecture ya Oke Mas Alvin nice story Itu backgroundnya Jadi memang Kaitannya emang dengan jurnalis Dan menjadi pendidik sekarang That's right Sangat Ya punya garis merah lah ya Dan Sekarang juga Menganalisa politik Iya Nah dengan Dengan pengalaman Dan segala macem Kalau kita bicara Anak muda Mas Alvin Dan juga suara Millenial ya Di 2024 Ini kan Bisa Ya Bisa disimpulkan Bahwa lumbungnya Suara nanti memang Millenial Anak-anak muda ini Bagaimana mas Alvin melihat Tema kita hari ini Bahwa politik Dan anak muda Ini harusnya seperti apa Di 2024 Jadi Sebenernya Kalau menurut saya Tidak cuma Millenial ya Tapi kita harus menambahkan Satu generasi Z Atau jelenial itu Dua generasi ini Itu kan memang Dominan ya Mungkin sejak Sensus BPS 2020 Kalau saya gak salah Itu Wah itu saya udah Istilah itu kayak Udah jadi kunci Kunci pegangan Yang akan diincar oleh Banyak partai Istilahnya gitu Untuk pemilu 2024 Nah Kalau kita bicara Secara impact Langsung kepada politik Memang generasi millennial Sudah mulai berimpact Dengan kita tahu Misalnya Pak Jokowi Presiden Jokowi Sudah menetapkan Beberapa Pejabat-pejabat millennial Baik komisioner Ataupun Baik staff khusus presidennya Terlepas daripada Kontroversi yang ditimbulkannya Gitu ya Tapi At least Kesempatan itu ada You got the chance Gitu kan Nah Berikutnya adalah Millenial ini juga Kita bisa lihat Memang sedang memasuki Usia emas Kalau misalnya Yang lahir di Mungkin dari rentang yang Kalau millennial kan 1980 hingga 2005 Orang lebih Sorry 1995 1980 sampai 1995 Mungkin yang di 80 sampai 85 ini Mereka sudah masuk Usia emas tuh Usia emas yang sudah Mulai bisa Memberikan impact langsung Kepada bangsa dan negara Dengan posisi mereka Nah Disinilah mereka yang Nantinya itu Bisa menjadi Opinion leader Sebenarnya Di pemilu 2024 itu sendiri Nah gitu Nah jadi Di sisi lain Mereka ini Kita juga gak bisa melihat Terlepas gitu ya Generasi millennial Terlepas kita hanya Fokus di millennial Gak bisa Karena kita ada yang Namanya generasi Zilenial Satu ceruk Istilahnya Kalau kita bicara dalam Sudut pandang partai politik Ini adalah ceruk yang harus Kita manfaatkan Publik sasaran yang memang Harus kita sentuh Karena apa? Karena mereka adalah Beginners voters Oke Mereka pertama kali First experience-nya mereka Seperti apa sih Takkan politik Seperti apa Nah ini pandangan Seperti inilah Yang harusnya partai politik Manfaatkan Peluangnya besar Baik Nah kalau ini menarik Bahwa millennial Mungkin ini bukan First time buat mereka ya Betul Tapi Zilenial Tadi beginners banget Sangat newbie lah Dalam hal Apa yang harus dilakukan Parpo Mas Alvin Agar Kalau tadi millennial Mungkin diakomodir Dengan beberapa toko Yang memang Opinion leaders Yang memang sudah punya Kita banyak sih Melihat di beberapa parpo Kalau untuk Zilenial Perlukah Breakthrough Movement Atau seperti apa Agar parpo Ini kan anak Zilenial Somehow apatis banget Bicara politik Right They don't really like Apaan nih Malas gitu kan Bahkan Bisa-bisa jadi golput dong Nah ini apa yang harus Dilakukan parpo Biar mereka punya Punya chance Untuk merebut hati Zilenial ini Saya punya sudut pandang Berbeda dari apa yang Disampaikan Mas Juno Berdasarkan penelitian Yang baru aja saya lakukan Dengan tim Berapa teman Istri saya juga dosen Saya melakukan riset Dengan istri saya juga Tentang perspektif Dari gen Z Oke Nah perspektif dari gen Z ini Mereka itu Memang terlihat apatis Tapi mereka Urging to know Jadi mereka tuh Mau tau Gitu Istilahnya Kalau kita ketemu Satu benda Asing Gitu Kita bukan Nggak mau tau Kita mau tau Gitu Cuman Ada nggak orang Yang mau ngasih tau Itu apa Nah itu tuh barang apa Kalau misalnya kita lihat Ibaratnya ada tas Tiba-tiba ada tas Di sebuah gedung Pencakar langit Orang pasti Wah menjauh-jauh dulu nih Keliatannya nggak mau tau Tapi sebenarnya Kepo juga Nah kekepuan itulah Yang harusnya Keberadaan parter politik Berikan Menjadi fungsi Untuk edukasi Politiknya Sebagai edukator politik Nah masalahnya adalah Pesannya ini Jadi kan kalau komunikasi Kan pasti bicara tentang Komunikator komunikannya Bicara pesannya Medium sama efeknya Nah disini Di era digital kita Terutama di generasi Z ini Gitu ya Genasi milenial juga termasuk Dalamnya adalah Pesannya Pesannya ini Nggak boleh kaku Karena sekarang Kita mungkin Sudah mulai Lazim dikenal Istilah Politainment Jadi Mengcampur adukan Bukan mencampur adukan Tapi mengkombinasikan Ya Politik dengan Entertainment Supaya orang tertarik Gitu Ya seperti podcast ini Juga Ini bagian daripada Politainment Dulu Kayaknya nggak ada ya Yang seperti ini Gitu ya Dan baru Baru Perindo ya Yang punya podcast Yang berlangsung Beberapa Hampir Berapa ratus 200 Konsisten ya Jadi memang Secara tidak langsung ya Bahwa Parpo ini Harus berbena ya Dari Cara-cara konvensional Cara-cara yang memang Sudah bertahun-tahun dilakukan Karena Lagi-lagi zaman berubah Betul Sudut pandang anak muda juga Luar biasa Kita bicara digitalisasi Ini penting juga Karena kan anak muda sekarang Mas Alvin Aduh luar biasa Advance-nya dalam banyak hal gitu ya Betul Apa yang Dari sudut pandang digital Atau dari item digital ini Apa yang harus dimanfaatkan Baik itu Anak muda maupun parpol Agar mereka bisa-bisa Ya sama-sama nyatu Sama-sama ketemu Nah pertama gini Yang harus kita pahami adalah Kita mengenal Gen Z-nya itu sendiri Oke Jadi ada riset yang dilakukan oleh UMN Consulting Dari mana ya Gen Z itu mengenal Informasi politik gitu 70% Itu Datang dari media sosial Jadi media sosial ini Range of Social media ya Baik Youtube Ada mungkin TikTok Instagram Twitter juga mungkin gitu Jadi range of media sosial 70% itu Mereka terpapar Informasi politik disitu Kemudian Kalau soal media Bagaimana Media mainstream gitu ya Itu hanya mungkin Sekitar 30-an persen 30% Tapi itu bener-bener Dengan catatan Informasi atau berita Yang memiliki news value tinggi Misalnya ada reshuffle Atau mungkin Mungkin pernah gitu ya Dulu ada berita Bu Iryana Kepleset Dari ini Mohon maaf ya Bukan apa Tapi Itu memiliki impact Yang remeh Tapi punya impact Yang cukup besar gitu ya Nah Kalau bagaimana dengan Seperti koran Cukup ditinggalkan Radio juga Tapi podcast itu Memiliki Masuk ke dalam Yang media sosial Nah Pertama kita harus tahu dulu Mereka dapat informasi itu Dari mana Nah itu digitalisasi Kan disitu Dan kita kaitkan dengan Yang namanya fenomena Online all the time Mereka tuh Apa ya FOMO Takut FOMO gitu Jadi Apapun yang Takut ketinggalan Kayaknya apa ini ya Gue akan Oh iya gue ke toilet dulu Sementara Ke toilet itu untuk googling Oke Ke toilet itu untuk googling Ataupun untuk scrolling Nah itu jadi Bagaimana kita bikin konten Yang poly Apa Polytainment tadi Dan disesuaikan dengan Mediumnya Medium yang cocok Dan sebagai catatan Begini Ini adalah data Yang saya kumpulkan Dari beberapa Pilpres yang terjadi Memang bukan Pilek ya Pilpres Bagaimanapun Kita sengat dari Amerika Karena Amerika itu Secara demokrasi Lebih tua umurnya Dan praktek Berkampanye Juga lebih Bisa dibilang Lebih advance Pertama kali Presiden Barack Obama Sebagai Warga negara Amerika Yang Kulit Kulit hitam Bisa dibilang Seperti itu ya Masuk ke arena Pilpres Dia memanfaatkan Yang namanya Website Karena zaman itu Website Ketika di 2009 Putaran kedua Dia memanfaatkan Yang namanya Facebook Membuat Community Grassroot di Facebook Nah Kemudian ketika Di jamannya Donald Trump Yang dilakukan apa Twitter Dan dia sempat Ada statement Yang bisa dicari Donald Trump Ngomong Gue gak Gak apa-apa ya Jadi gue gak butuh Gue gak butuh Media Media per Seperti CNN Gue cuma perlu Twitter gue doang Berikutnya Kita nengok Di negara lain Misalnya di India Narenda Modi Sudah berumur Dia bisa jadi Perdana Menteri lagi Kenapa? Dia menggunakan 3D hologram Untuk menjangkau Daerah-daerah sasaran Lumbung suaranya Dia Yang hal yang sama Ditarapkan di Nigeria Dan terakhir di Joe Biden Kemaren Dia gak bisa berusukan Dia gak pake hologram Sebagainya macam Dia pake apa? Dia tau bahwa Targetnya adalah Anak muda Millennial Zillennial juga Dia masuknya dengan Fortnite Jadi sebuah game Game Tembak-tembakan ya First person shooter FPS gitu Dia bikin satu map khusus Build back better Kalau saya gak salah Khususus Di dalam itu ada Kayak Joe Biden Lagi kayak Gerak-gerak Vote for me Mungkin gitu kali ya Jadi dalam Di game itu Orang bisa main Tembak-tembakan Dan juga dapet Paparan kampanye Dan inilah yang harusnya Media Bukan sorry Bukan media Tapi partai politik Sekarang bisa lakukan Tiba-tiba lah Anak-anak Harus punya inovasi ya Inovasi Bayangin anak-anak Lagi main Mungkin apa ya Mobile Legends Tiba-tiba muncul Ya slogan Bukan slogan ya Tapi kayak pesan Dari partai gitu Nah Mas Alvin Kalau yang Mas Alvin Sebutkan dari awal Sampai tadi Itu Menjadikan Millennial dan Zillennial Tadi Posisinya sebagai Pemilih ya Voters ya Betul Is it possible Untuk kita juga Mengambil peran Bukan hanya Istilahnya Jadi pasar Untuk Para politikus Tapi anak muda Juga Sebenernya Ya tadi Let's say millennial lah Karena mungkin Zillennial masih Underage Belum bisa Masih kuliah sekolah Possible gak sih Untuk anak muda Millennial Di arah Digitalisasi ini Juga turut Andil Bareng di Let's say Senayan Politik Dari sudut pandang Mas Alvin Itu bisa Tapi bukan Bicara soal Mudanya aja Yang sudah Jadi gini Kita gak bisa Melihat Oh karena dia Sudah berumur Itu namanya Aetism Jadi kita hanya Mendiskriminasi Orang yang Karena umurnya Tapi Pemikiran muda Yang saya lebih suka Disini adalah Pemikiran muda Anak muda boleh Tapi kalau memang Anak muda yang sudah Punya pemikiran Yang advance juga Oke Seperti kita banget ya Ay cocok banget Siap lanjut Kalau misalnya Anak muda Tapi masih Pemikirannya Seperti Apa Kamu nanya Seperti itu aja Mana bunda Mana bunda Gitu kan Gak apa-apa Kamu nanya Itu Itu gimana ya Tentu kita akan Jadi meragukan Gitu kan Nah tapi Kalau sudah punya Pikiran advance Dan sudah ada Visi misinya Dia mau ngapain nih Itu silahkan Dan media Dunia Saat ini Era digital saat ini Memungkinkan Karena apa Siapapun adalah Influencer No matter how small Followersnya mereka Gitu Semua adalah Influencer Dan semua punya Kesempatan Untuk bisa viral Dalam satu waktu Tertentu Viralnya yang baik lah Insya Allah Yang baik Jangan kebayaan lah Betul Karena kalau kita lihat Berarti anak muda Dari Yang bisa saya Ambil tadi ya Mas Alvin Bahwa I mean age It's just numbers ya Karena Angka aja Yang penting Walaupun muda Tapi pemikirannya Punya visi misi Dan Menurut Mas Alvin ya Selain itu Anak muda Di era sekarang Apa sih yang diperlukan Ketika mereka Misalnya ya Selain tadi memang Secara Fikiran dewasa Sudut pandang juga Luas Informatif Ada hal lain gak sih Untuk anak muda Sebenernya bisa Bisa Suaranya pun Didengar oleh Partai politik Oleh anggota dewan Karena kadang kan Selesai pemilu Udah ditinggalin Gitu ya Menurut Mas Alvin Ada hal lain gak sih Yang bisa dilakukan Anak muda Untuk Memerubah Nasib bangsa ini Ada dua Yang sebenernya Bisa dilakukan Yang pertama Secara cepatnya Adalah Anda turun Jadi memang yang betul-betul Anak muda tertarik politik Turun Politik Gitu Tapi bener-bener Berdasarkan Panggilan hati Jadi bukan Berdasarkan Kayaknya enak Di politik Bisa berkuasa Jangan seperti itu Ketika memang Anda punya Panggilan Turun Dan yang kedua adalah Para politisi yang udah ada saat ini Menciptakan sebuah sistem Nah Sistemnya seperti apa Di dunia ini Tidak ada yang namanya Barang baru Yang Indonesia belum Belum pernah temuk Istilahnya Indonesia tuh bisa nengok Saya suka dengan yang namanya Filosofi ATM Amati tiru modifikasi Kita bisa nengok sedikit ke Taiwan Di Taiwan itu Mereka ada meluncurkan sebuah aplikasi Yang namanya V Taiwan V ini Kepanjangan dari tiga Vote Voice Sama virtual Jadi bagaimana mereka Bisa menangkap Suara dari rakyatnya itu Terhadap sebuah kebijakan Jadi misalnya Ada kebijakan kontroversial Di waktu itu Yang di Taiwan itu Terkait dengan Uber Kehiden Uber 2013 Kalau saya gak salah Nah itu kan Taksi-taksi konvensional Pada protes Sehingga bener-bener Hampir mau clash Gitu kan Diluncurkan V Taiwan Ini mereka berdialog Disitu Apa tuntutannya Apa solusinya Bagaimana pendapat mereka Perlu gak kenaikan harga Perlu gak seperti apa Nah hal-hal seperti itu Yang bisa membawa suara dari Anak muda Masuk ke dalam politik Jadi kalau mereka mau terjun aja Yang kedua adalah sistemnya Supaya orang itu tanpa sadar Mereka mendekat Kepada politik itu sendiri Oke Berarti memang Ini kita bicara Dari tadi adalah Terkait bagaimana Inovasi Betul Inovasi Dan juga bagaimana Ini bukan Anak muda juga punya peran Tapi di satu sisi Ya orang tua ya Para yang sudah Yang sudah menjabat sekarang Juga mereka harusnya Tadi menciptakan iklim Yang memang Membawa regenerasi Benar Karena kalau Kalau tetap egois Itu-itu aja Ya Kita sudah pernah melihatkan Dalam sejarah Hal-hal yang seperti itu Benar Oke Tapi sebelum kita tutup Mas Alvin ini Waktunya singkat banget Ada beberapa pertanyaan Yang belum sempat ditanyain Tapi insya Allah Semoga kita ngobrol lagi Di kesempatan yang Lainnya Tapi sebelum itu Berkaitan dengan Partai Perindo Kempen aksi nyata Dari kamu untuk Indonesia ini Relate banget Dengan movement Yang dijalankan oleh Partai Perindo Semua yang kita obrolin Somehow Mirip sekali Yaitu produktif Solutif Modern Bersih Berintegritas Peduli dan turun tangan Untuk Indonesia Sejahtera Dan Partai Perindo Memanggil putra-putri terbaik Bangsa ini Untuk melalui Konvensi Rakyat Atau program penjaringan Secara daring Bagi teman-teman Yang ingin mendaftarkan diri Sebagai Bacalek ya Bakal calon anggota legislatif Di semua tingkatan Kabupaten, kota, provinsi Dan RI Caranya gampang banget Tinggal ke Konvensi Rakyat.com Ini ada di layar Terus juga untuk jadi Anggota Partai Perindo Boleh ke website kita PartaiPerindo.com Atau klik BIT.ly Slash member Partai Perindo Dan Yang paling gampang You know what We got the apps Jadi tinggal di follow Di scan disini Nanti semuanya Bisa informasi apapun Terkait Partai Perindo Monggo Gampang banget Dan Untuk yang sudah memberikan Quotes tadi Ikut quiz Thank you so much Nanti kita umumkan Pemenangnya Jangan lupa untuk Follow Instagram Partai Perindo At Partai Perindo Dan terima kasih lagi Sekali lagi Untuk Mas Alvin Atas pemikiran Dan sharingnya Semoga Banyak perubahan Kita bawa Untuk 2024 Sosnya anak muda Bisa mengambil perannya Amin Gak hanya jadi pasar Juga Dan Di luar itu Kita harapannya Kalau aku pribadi Pengen banyak anak muda Yang mau dirana apapun ya Anak-anak muda Bisa lebih Lebih Punya integritas lagi Dan tentunya Lebih Impactful Untuk society Di sekitar kita Terima kasih Mas Alvin Terima kasih juga Untuk Partai Perindo Yang selalu bergerak Dengan aksi nyata Semoga Partai Perindo Semakin sukses Dan maju terus Untuk Indonesia Sejahtera Saya Herjino Syaputra Salam aksi nyata Dari kamu untuk Indonesia Bapak Terima kasih Menyatakan persatuan Oleh Perindo Jaya lah Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih